Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat footnotes atau catatan kaki menggunakan mendeley oke baik langsung saja kita yang pertama harus login dulu ya ke dekasi mendeleynya sekarang kita buka yang mendeley desktop oke kemudian kita login ya ini ini berarti sudah sudah masuk ya oke baik dari mahasiswa ini kan sudah sebelumnya sudah kita isi ya metadatanya ini sudah banyak sudah banyak sekali metadata atau metadata yang sudah kita entry ya ke dalam aplikasi mendeley desktopnya selanjutnya kita buka miskosoft word ya Hai baik oke sekarang kita anggap saja kita punya membuat Hai apa ya membuat makalah ya Hai tangan membuat Hai membuat Hai karya ilmi nya atau yurnal ya anggap saja kita kita cari dulu Hai latihan Hai ini Hai ini contoh saja ya tapi mahasiswa cara membuat footnote ya atau catatan kaki oke baik kalau anggap saja kita sudah mengutip ya sebuah pernyataan dari para ahli ya misalnya kita mengutip di sini kita klik reference kemudian ini situation kita cari buku ya Thomas Lifona ini buku Thomas Lifona kemudian kita buat halaman misalnya H&M 201 misalnya ini dari buku kemudian kita kutip lagi dari jurnal ya kita jurnal ada implementasi pendidikan kartu dalam pembelajaran sign jurnal stilistika misalnya kita buat 30 halamannya kemudian kita ambil lagi dari misalnya web ya kita ambil dari berita misalnya ini KPI kurunan tahun ABH sudah mencapai misalnya kasus apa ya narkoba misalnya ke ABH tadi ya yang lengkap metadata nya kemudian oke buku sudah jurnal sudah dari internet sudah kemudian kita cari lagi misalnya buku buku siapa ya tentang karakter misalnya ada Harry Gunawan misalnya ada Harry Gunawan misalnya ya Harry Gunawan Raman 10 misalnya oke nah ada-ada mahasiswa ini sudah 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 jadi ya gampang sekali buat catatan kakinya disini ini kita rapikan saja ini perlu diketahui bahasanya untuk catatan kaki kita hanya tinggal menggunakan gajah mada ya bisa menggunakan Chicago ya full knot with ibid kemudian bisa juga menggunakan modern Humanity Research Association ya ini juga bisa kita gunakan atau kita bisa menggunakan Turabian contohnya Turabian maka akan jadi seperti ini ya halaman 201 ini karena kita bikin tadi HLM nya ya kalau ini tergantung dosennya dosennya masing-masing ya minta style ini seperti apa ini ada ada buku juga ya tadi ya ini ada Harry Gunawan Raman 10 ini kita perbesar biar lebih jelas ini ya kita tinggal mainkan style nya saja misalnya kita menggunakan style Chicago ya full knot with ibid misalnya maka dia akan menjadi seperti ini ya kemudian kita buat lagi ya jadi saya sekali lagi saya sampaikan untuk footnote itu bisa menggunakan Chicago bisa menggunakan Turabian bisa menggunakan Universitas Gajah Mada ya bisa menggunakan kan apa lagi ya modern Humanities Research Association ya nah ini ini sangat mendekati ya ada ada hal ketika terjadi seperti ini kenapa kok menjadi double ya halnya halnya double kemudian ada HLM juga ini karena memang itulah tadi style makanya kalau kita mau menggunakan style yang mendekati ya mendekati style yang ada di UIN untuk khususnya Raden Patah ini bisa menggunakan ya modern Humanities Research Association ya karena sesuai ya nama kemudian judul ya buka kurung alfabeta tutup kurung tahun koma kemudian hal kemudian nomor halaman ini sangat sangat mendekati sekali ya nah kemudian kalau kita mau menggunakan body note yang terkenal itu biasanya yang dipakai itu adalah IPA ya atau APA atau ini ya American Psychological Association edisi 7 edition bisa kita klik ini kalau kita menggunakan body note maka dia akan muncul seperti ini ya ada hal di sini ya nah kalau terjadi seperti ini ini kan tadi sudah kita bikin HLM secara manual di pitch nya bagaimana cara memperbaikinya maka saran saya ya mengklarifikasi tutorial sebelumnya ini jangan dihapus seperti ini ya yang benar itu tinggal di klik ya kemudian edit citation kemudian kita klik ya diantara nama dan tahun nah di sini kan ada HLM tinggal kita hapus saja kemudian kita ok otomatis dia akan menjadi benar ya benar jadi 2012 halaman 201 ini kalau kita menggunakan body note atau intratech body note itu banyak ya yang terkenal itu ada api ya atau yang mendekati dengan win kita juga kalau versinya body note itu bisa menggunakan UNY Universitas Negeri Yogyakarta seperti ini ya likona 2012 titik 2 halaman 201 ya titik 2 ini artinya hal ya tapi yang umum dilakukan itu yang digunakan ya khususnya jurnal-jurnal yang berreputasi ya jurnal-jurnal yang yang sudah level internasional ya itu menggunakan apa ya menggunakan apa ya American Psychological Association ya edisi ya Seven Edison bisa menggunakan ini 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 sudah dipakai secara nasional ya ataupun fokus kita hari ini itu membahas tentang bagaimana cara membuat catatan kaki ya menggunakan mendele jadi kita tinggal mainkan stylenya saja ya adik-adik mahasiswa apa turabian apa dia Pada Gajah Mada gitu ya catatan kekenya dia menggunakan ano Chicago full knot with ibid dia menggunakan Modern Humanаб Resistance Research Association ianya ini saya kira yang sangat mendekati ya kalau untuk Bei-tai kita sangat membantu sekali ya dalam melakukan citasi ya dan ini sudah pasti benar ya karena aplikasi walaupun terjadi kesalahan yaitu murni dari cara entry atau memasukkan metadatanya ke dalam aplikasinya Oke begini cara membuat catatan kaki ya sangat mudah sekali bisa sambil tidur-tidurannya ada-ada mahasiswa sudah baik sekali ini kemudian kalau untuk daftar pustaka ya gampangnya tinggal setengah dua menit kita bisa membuat daftar pustaka bukan dua umur ini hitungan detik daftar pustakanya bisa langsung langsung menjadi sangat terbantu sekali dengan aplikasi reference manager ini tinggal kita insert bil biografi maka daftar pustaka ini sudah jadi gitu ya oke baik ada-ada mahasiswa itu saja yang dapat saya sampaikan sampai ketemu dengan tutorial berikutnya mudah-mudahan ini dapat bermanfaatnya silahkan dipraktikkan ya dalam pembuatan skripsi makalah ataupun artikel jurnal yang siap submit ya jadi sekali lagi kita hanya memainkan style-nya saja tergantung gaya selingkung ya tergantung permintaan dari dosen pemimpinnya masing-masing itu saja dari saya saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati